Tiga desa terendam banjir akibat luapan Sungai Lamong di Gresik, Jawa Timur. Ratusan rumah dan ratusan hektare lahan pertanian rusak akibat terendam banjir. Banjir setinggi 70 cm, rendam ratusan rumah di tiga desa, yaitu Desa Wotansari, Banjir Agung dan Pucang, Kecamatan Balung Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Banjir terjadi setelah Sungai Lamong luap akibat intensitas hujan yang tinggi. Tak hanya permukiman, banjir juga merusak ratusan hektare tanaman padi yang sudah berumur dua bulan. Kalilamong kerap meluap saat curah hujan tinggi. Banjir luapan Kalilamong ini telah tiga kali terjadi sepanjang tahun 2021. Kami berharap bahwa banjir ini memang rutin tahunan hampir 20 tahun. Setiap tahun masuk banjir, oleh saat itu kami berharap untuk penanganan. Banjir Kalilamong ini diklaritaskan, terutama pembuatan tanggul, sehingga masyarakat tidak akan kebanjiran lagi dengan adanya luapan Kalilamong ini. Petugas BPBD dan relawan telah diterjunkan untuk membantu warga korban banjir, termasuk penyediaan nasi bungkus. Warga berharap pemerintah Kabupaten Gresik segera mewujudkan pembangunan tanggul Kalilamong. Dari Gresik Jawa Timur, Agus Ismanto, ANEUS, melaporkan.